hai oke kawan-kawan semua cuma lagi dengan saya Eko Senju lagi dengan tampilan yang baru ya tampilan yang baru dan koncok-koncok aku ngarabur sengkara wajah kumir kita model bahkan model ini hari ini saya akan membahas tentang kelanjutan video yang sudah saya upload sebelumnya yaitu tentang kebijakan terkait spam praktek penikuan dan scan di YouTube seperti itu kemarin sudah kita bahas itu poin spam video dan metadata atau tunnel yang nyesatkannya sekarang kita fokus ke sini teman-teman kita fokus ke sini Hai ntar-ntar hai oke lanjut ya jadi berikutnya yaitu apa yang enggak boleh di konten video kita sebagai youtuber yang berikutnya yaitu media yang dimanipulasi atau konten yang secara teknis telah dimanipulasi atau dipalsukan dengan cara menyesatkan pengguna di luar klip yang disalah artikan dan dapat menimbulkan resiko serus yang sangat membahayakan media yang dimanipulasi Oh berarti kita itu kayak membuat gini teman-teman contohnya kita membuat video kayak obat ramuang bisa menyembuhkan apa gitu penyakit apa gitu tapi dalam kenyataan kenyataannya malah enggak sembuh tapi malah sakit Nah itu itu salah satu video yang menyesatkan seperti itu jadi seolah-olah buat video untuk mengobati ini apa tuh gatal-olah dalam waktu satu jam bisa sembuh tapi bareng di bareng diwales-olesk ke-2 ternyata apa orang sembuh malah orang sembuh malah apa di malah di durian malah kek ya untuk berikutnya oke berikutnya scan busannya SCAN konten yang menawarkan pemberian uang tunai skema cepat kaya atau skema piramida mengirimkan uang tanpa produk yang jelas dalam struktur piramida berarti kaya apa yuk kaya multimarketing MLM dulu kan ada 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 istilah MLM kan saya punya saya menjadi membernya terus saya punya punya anak buah punya anggota gitu suruh suruh memasarkan produknya jika nanti sudah memasarkan sekian sekian produk akan dapat bintang nah seperti itu MLM jadi kalau diaplikasikan di video tuh kalau nonton video itu nanti teman-teman bisa kaya itu nggak boleh jadi videonya jangan memberikan iming-iming kepada seseorang agar cepat kaya secara instan seperti itu teman-teman berikutnya yaitu ini pencegatan pemilih konten yang bertujuan untuk menyesatkan pemilih tentang waktu tempat karana atau persyaratan kelayakan untuk memberikan suara berarti kaya gini ini kaya pamilu ya ini ya kaya pamilu kemarin jadi ada kapanya oh jangan pilih itu jangan pilih si A si B jangan pilih si cekong kapret ya itu nggak boleh itu nggak boleh jadi memprovokasi dalam bentuk video untuk menyesatkan dan agar tidak dipilihnya apa itu calon calon apa ya calon legislatifnya tuh nggak boleh itu kalau kemarin pas kita musim-musim pemilu ya namun ada lagi aplikasi atau contoh yang lain yaitu contoh produk misalnya kaya gini kita membuat video supaya jangan membeli produk tersebut karena produk tersebut itu mengandung apa-apa kaya itu nggak boleh itu negatif nggak boleh kayak gitu itu namanya pencegatan pemilih yang berikutnya yaitu pencegatan partisipasi sensus teman-teman ya ini pencegatan partisipasi sensus konten yang berikutnya untuk menyesatkan peserta tentang waktu sarana dan peserta kewajakan untuk berpartisipasi dalam sensus sensus penduduk misalnya misal ada provokasi oh jangan ikut sensus penduduk nanti gini 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 ya itu nggak boleh seperti itu ya berikutnya yaitu apa ini layakan kandidat artinya konten yang mengadebankan klaim palsu terkait prasaratan kelayakan teknis untuk kandidat politik saat ini pejabat pemerintah terpilih dan yang menjabat di kantor persaratan kelayakan dipertimbangkan dengan berdasarkan hukum nasional yang berlaku mencakup usia kewarganarkaan dan atau status vital ini konten dengan klien palsu ini pokoknya kalau ini yang intinya black campaign ya kampanye gelap yang ada di youtube itu nggak boleh pokoknya intinya nggak boleh kampanye gelap kalau nemui video kayak gini langsung dilaporkan itu teman-teman berikutnya yaitu apa ini spam berbasis incentive artinya konten yang menjual metric engagement seperti penayangan suka komentar atau matrix lainnya di youtube hal ini juga termasuk konten yang bertujuan semata-mata untuk meningkatkan jumlah subscriber penayangan atau viewers atau metric lainnya misalnya penawaran untuk subscribe ke channel kreator lain sebagai pertukaran untuk subscribe ke channel anda yang juga disebut sebagai konten sub for sub sub for sub nah ini sub for sub ini nggak boleh teman-teman jadi jangan buat video ini kan masalah video ya bukan masalah kita japri ya jangan membuat video agar mengarahkan pemirsa itu untuk melakukan sub for sub itu nggak boleh contoh-contoh simpelnya seperti ini jadi kita buat video terus disitu kita kasih petunjuk ini teman-teman bagi kalian yang ingin subscribe banyak like-nya banyak atau apa silahkan subscribe channel ini dulu nanti akan kalian akan di subscribe balik pokoknya memberikan informasi bahwa sub for sub itu legal itu nggak boleh tapi yang anehnya kalau kita japri via WA gitu ya via telegram misalnya gitu kayak aku ini kayak aku ini saya pakai telegram teman-teman saya join di youtuber youtube Indonesia kalau saya disini tuh disini banyak ini pertukaran sub for sub banyak yang lain kalau begini ini nggak apa-apa teman-teman kalau menurut saya nggak apa-apa sih kalau mereka kan mereka menjabri ya bukan apa itu membuat membuat konten video agar sub for sub yang suka kepada video kita seperti itu jadi padahal video ini banyak orang berfaedah konten-kontennya orang jualan pembawaannya juga kurang menarik nggak ada unik-uniknya wajahnya juga nggak muncul terus suara ini suara ini robot orang muceh padahal yang dijual di youtube ini ini yang dijual itu ini roncosnya cangkem ini didual ini di youtube biar gampang-gane menarik mereka tuh lewat video pribadi kita seperti itu oke teman-teman kontennya sampai di sini dulu ya sampai disini dulu dan pesan saya jangan sub for sub jangan kalau bisa jangannya tapi kalau emang bergesa atau di lain lain apa itu lain kesempatan atau waktu luang ya silahkan monggol lah tapi kalau menurut saya nggak boleh jangan itu sangat buruk sekali seperti itu teman-teman tapi kalau cukup untuk mengenalkan mengenalkan oh ini loh channelku nggak apa-apa mengenalkan tapi ya nggak berharap tapi juga nggak boleh sih disini juga disebutkan bahwasannya apa tuh ada elemen penayangan suka komentar atau matrix itu nggak boleh jadi janganlah jangan termasuk konten ini nanti nggak tahu ini nanti bakal kena masalah konten ini karena menjelaskan sepat yang berbasis insent insentif karena banyak dari pengguna pengguna netizen pengguna internet yang ada di luar sana itu saling jabri via aplikasi telegram karena saya saya lihat itu telegram itu sangat enak sekali dia bisa dua mode 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 seluler atau mode PC teman-teman oke aku kadang belok belok telegram oke cukup sama enak penuturanku yang kurang berkenan di hati-hati saudara sekalian se-indonesia raya mohon maaf karena konten ini bertujuan untuk mengedukasi teman-teman youtuber pengguna agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang merupakan diri sendiri yang sering dilakukan adalah support atau viewers view of you nah seperti itu oke akhir rukala akhir rukala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih